Yo guys, balik lagi di channelku Sudah 27 Kali ini PKXD lagi update nih guys Yaitu update 50 tahun Hello Kitty, kalian baca tuh guys Ada rumah baru juga, ada pakaian baru juga Seperti apakah itu? Yuk langsung aja kita mainkan Kalian lihat guys tampilan pas sebelum kita masuk ke dalam in-game-nya Wah, kayak Paskah X Hello Kitty sekarang guys Disini pakaiannya seperti ini ya Wah, terlihat cantik orang ini guys Disini juga ada mobil baru kah? Atau cuma pajangan furniture doang kah ini? Kita lihat nanti ya Dan disini bentuk rumahnya seperti ini guys Hmm, kayak sekolah kulihatnya ya Oke, yuk kita langsung aja ke dalam in-game-nya Uh, kalian lihat bagian langitnya guys Ada awan Hello Kitty Dan juga ada dasi kupu-kupu Hello Kitty guys Wah, ditambahin sekarang ya Bagian kelinci itu hilang sekarang guys Tapi disini masih ada event-event Paskah juga ya Ada bunga-bunga disitu Oke, disitu juga ada boneka Hello Kitty guys Yuk kita langsung kesana yuk Kita teleport Oke, disini kalian lihat Masih juga ada wortel-wortel Telur-telur Tapi disini ada penambahan baru guys Seperti di Kinciria ini Ada topeng Hello Kitty guys Pelangi masih sama disini ya Oke, disini dijual rumah baru ini guys Rumah Hello Kitty yang versi baru nih Oke, disini jain robotnya juga berubah Jadi seperti ini sekarang guys Dia pakai dasi kupu-kupu Tapi di kepala guys ya Jadi bandonya ya Ini berarti jain robot cewek dong ya Karena dia pakai bando yang lucu ini guys Sepertinya jain robot terpaksa ini guys Didandan seperti ini ya Tampaknya guys Oke, jadi beginilah wujud Kalau langit siang guys ya Sekarang kalau langitnya malam Seperti apa ya Aku disini bakal langsung aja Jadikan malam Oke, kalau malam seperti ini guys Sama ya Cuman awan-awan berbentuk klinci Wortel itu nggak ada guys ya Tapi apakah ada penambahan Langit malamnya Oh ada tanda-tanda guys Penambahan Hello Kitty sekarang isi ya Nama ada si kupu-kupu itu Oke, yuk kita review item barunya guys Mulai dari pakaian dulu ya Disini apakah aku harus beli Oh, tampaknya aku udah dapet guys Ini apa? Ini poster perayaan 50 tahun Hello Kitty Kumpulkan Tinggal klik doang Kalau di kalian gimana guys? Kalian bayar berapa guys? Atau kalian nggak dapet ini guys? Komen nanti ya Wah, ini buat tempel di tembok guys ya Perayaan 50 anniversary Hello Kitty Wah, cakep banget Ini juga dapet apa nih? Pakaian Hello Kitty guys Gaya klasik katanya Wah, lumayan banget ya dapet ini ya Jangan lupa komen nanti di bawah guys ya Kalian dapet itu apa nggak guys? Disini nggak ada pakaian Berarti aku kayaknya udah dapet nih guys Yuk langsung aja aku bakal coba cek di HP ku Dan aku bakal lihat apakah sudah ada apa belum Wah, ternyata dapet guys Langsung aja aku pakai Jadi begini guys Kok aku rasanya ngeliat kayak bang Saiko Jadi kayak gini guys Dengan rambut seperti ini Oke, sudah 27 Menjadi full pakaian Hello Kitty ya guys ya Wah, sepatu roda Wah, ini bisa kayak seret-seret-seret nggak ya? Oke, begini full setnya guys Ini biar berasa full set aku bakal lepas ciri khasku ya Seperti kacamata dan juga topi Oke, sudah Nah, kelihatan tuh guys ada bandonya juga Oke, kalian lihat tuh Masa aku jalan guys Wah, seret-seret-seret Seperti armor gamer ya guys ya Seret-seret-seret-seret Lumayan sepatu roda ya guys Tapi disini nggak ada efeknya ya Kalau armor gamer itu kan ada efeknya guys ya Oke, jadi beginilah full pakaiannya guys Tas minimalis Kecil gini bagus lah ya Compact banget guys Nggak terlalu besar-besar amat gitu lah ya Cocok lah dipakai buat jalan-jalan ke taman Oke, ini pakaiannya berapa ya kira-kira harganya ya Guys, kalau aku lihat di akun kedua aku Harganya Rp42.000 guys Pakaian Hello Kitty terbaru ini Hmm, gimana menurut kalian guys? Apakah worth it buat dibeli? Wah, kenapa banyak lope-lope disini? Oh, gara-gara ada yang menggunakan armornya Wah, 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 wah Kok bisa ngebug gitu dia guys? Wah, cantik banget jadinya guys Wah, gimana cara ngebug seperti itu? Kok dia bisa nyepam skill ya guys ya? Wah, gila Wah, cakep banget Wah, ini aku pengen foto sih Mana nih lope-lopenya? Ya, lope-lopenya kok hilang? Tambahkan lagi dong Oke, lanjut-lanjut guys Fokus lagi ngebug ini Oke, disini kan ada sepatu ice skating yang kita dapetin guys ya Hmm Disini coba aku bakal menggunakan pakaian lain Tapi sepatunya ini gimana ya? Aku penasaran nih guys Semisal contoh Aku bakal menggunakan Armor ini flicker gitu kan Terus Sepatunya ya Kita bakal pake yang roda itu guys Nah, sudah kugunakan Kita lihat guys Akankah mau jalan Sat-set, sat-set, sat-set Wah, mau dong Wah, sepatu ini bisa dipake Siapapun berarti ya Sepatu rodanya ya Beda sama armor gamer kan Itu harus full set Baru bisa seperti itu guys ya Serat, 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 serat Gak sih? Wah, lumayan juga nih dapet sepatu ini guys Dengan harga Rp42.000 Soalnya gak ada kan sepatu kayak gini kan Ini baru pertama kali kan Sepatu roda kayak gini guys Item yang kita bisa gunakan Wajar aja harganya Rp42.000 Yang dimana bisa dibilang mahal sih itu guys Tapi ini Hello Kitty gitu guys Wajar lah ya Eh, itu ada lope-lope lagi guys Oh, jadi dia yang nyebarin lope-lope Itu armorknya lagi ngebug apa gimana ya? Tutor dong, tutor dong Kalian liat guys Cakep banget jadinya Dengan lope-lope dimana-mana Bagaimana caranya itu Ajarin dong sepuh Sepuh bak Dan dia juga pake celana doang disini guys Celana berbeda gitu Bisa menggunakan armor ini Dia bilang armor katanya guys Oke, aku bakal coba gunain nih Armor Hello Kitty-nya ya Jadi gak fokus review bajunya nih guys Gara-gara salpok pake ini nih Kuda nih Armor Hello Kitty yang waktu itu aku review guys Oke, apalagi ini tutor nih guys Dari sepuk ini guys Lihat, oke Disuruh liat guys Lihat aku Hah? Apakah aku harus mengikuti pakaian? Muka pake sayap dan celana? Oke Kita disuruh pake sayap mungkin ya Oke, sayap seperti itu Sama celana seperti itu ya Ini sayapnya nih Celananya boleh bebas gak ya? Itu kayaknya celananya belum kupunya guys Yang dapet dari tanaman itu kayaknya Oh no Kayaknya aku gak ada Coba celana ini boleh gak ya? Coba guys Kita lihat Semoga aja bisa ya Set Tuh, kok gak bisa sepencet skill lagi Kecuali aku pake HP kali ya Pake HP Terus giniin Nah, itu bisa sih guys Wah, aku pengennya biar cepet Cepet, cepet gitu Biar enak guys Aku tidak punya celana itu Kalian coba pake celana itu Dan kalian praktekin di PKXD guys Apakah bisa seperti itu guys? Sret, sret, sret Nyebarin lope-lope jadi guys Di event Hello Kitty Itu jadi bagus kelihatannya guys eventnya Wah, penuh lope-lope Wah, jadi serasa event Pasca X Hello Kitty X Valentin gitu ya Oke, yuk kita lanjut lagi guys Karena emang akhir-akhir ini PKXD pada mahal-mahal semua Jadi aku naikin standarku guys Untuk menilai Jadi menurutku ini worth it sih ya 42 ribu Ya, walaupun bisa dibilang itu mahal sih ya Tapi ingat guys Ini adalah pakaian Hello Kitty ya Merek yang terkenal Bisa dibilang ini pakaian bermerek guys Jadi otomatis wajar lah ya Harganya memang mahal Nah, sekarang kita lanjut lagi Untuk review rumah nih guys Di sini kalian lihat Ada Hello Kitty admin Dia ngomong apa ya? Coba kita tanya guys Wah Halo, senang jumpa denganmu di sini Itu kata dia guys Ini rumahku Apakah kamu suka? Ya, desainnya bagus ya Kalau aku lihat rumahnya guys Lumayan suka lah Masuklah Ada pabrik coklat Di dalamnya Pabrik coklat 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 Let's go Aku langsung masuk doang guys Belum melihat bagian luarnya Oke, kita masuk dalamnya Seperti ini guys Bagian dalamnya Jadi kita bisa bikin coklat-coklat gitu di sini guys Wah Oke, di sini ada yang Ada kembaran Di sini apa nih? Bisa order kah sesuatu? Ah, minigame? Minigame memasak Hai, mau bermain koki? Siapkan resep setelah setiap pesanan masuk di panel di atas Lalu sajikan dengan sabuk conveyor di samping Oke, coba ya Kita bakal main minigamenya guys Mulai Kayak gimana nih? Oh Aku belum pelajari langsung main minigame nih guys Disuruhnya jadi keju kayaknya nih guys Kita ambil Terus tambah susu Susu di sini Terus Jadilah coklat ya Coklatnya di mana? Oh, di sini Oke, kita Kayak gini guys Garisnya kayak gini Wuh Lumayan juga ya Jadi bikin puding Lope-lope nih guys Wah, serasa main game The Warrior waktu itu guys Aku gambar-gambar kayak gini Dengan garis-garis gitu ya Oke, udah jadi? Udah jadi Yeay Dan sekarang kita berikan ke dia berarti ya Oh, enggak Terus siapain nih? Makan kah? Atau gimana? Oh, kesini Yeay, sudah Oh, lagi? Ya ampun Aku kira bakal Langsung menang guys Oke, di sini kita ambil yang bahan ini sekarang Wah, berapa kali aku harus buat nih? Waduh Menyerah aja gak sih kalau kayak gini? Oh, dari sini Kebalik aku guys Oh my god Untung aja ini gak ada penjaga squid game ya Kalau ada penjaga squid game udah Nyerah aja kayaknya guys Oke, sudah 2 pagar Oh Buat lagi Ini mungkin buat sebanyak-banyaknya kali ya Jadi siapapun yang buat yang paling banyak Dia yang bakal menang gitu kali ya guys ya Oke, ini kayaknya coklat nih guys Terus tambah gula batu kah ini? Atau marshmallow nih? Entahlah Di sini kita langsung bikin lagi Waduh, waktunya 9 detik Wah Memutar seperti ini guys Seperti keong Atau gak logo Konoha ini guys Logo Konoha Ya, waktu habis Dapet bintang 2 guys Oh, berarti kalau kita nyelesaikan 3 3 bintang gitu ya Oh, sesuai yang kita buat ini guys Oke, jadi begitu mini game Memasak-memasak guys Wah, nice juga nih Jadikan lomba nih guys Lomba bareng kreator gitu ya Oke, jadi bagian bawahnya seperti ini guys Jadi kita punya rumah ini Bisa membuka restoran ya guys Sekaligus tempat tinggal Tampaknya guys Karena juga di atas ada ruangan lagi Oke, sebelum kita ke atas Aku mau lihat-lihat dulu di sini guys Oh, ada pakaian-pakaian kayak gini Yang bisa kita gunakan guys Pakaian koki memasak Nah Yang ini juga versi yang cowok nih Nah Karena aku jadi cewek di sini Jadi kugunakan yang ini aja Oke, di sini buat Gitu-nya ya Mencetak bentuk yang kita inginkan Dan bagian sini Buat bahan-bahan Coklat Coklat muda Atau apa ini Dan keju guys Tampaknya Dan bagian situ juga Ada susu Ada marshmallow Ada seres Berarti ada 3 bahan 3 bahan 6 bahan berarti guys Di sini ada besi mixer Ini bakal jadi apa ya kira-kira ya Di sini juga ada sampah guys Biar gak kotor ya Lingkungan di sini Di sini coba kita lihat resepnya guys Ada apa aja nih Yang bisa kita bikin Bisa kalian lihat di bawahku ini Ada bikin Coklat batangan Ada coklat batangan pink Ada coklat batangan putih Ada coklat hangat Ada coklat hangat pink Ada brownies Wah, semuanya menggiurkan guys Ada trafle coklat Ada trufle coklat pink Dan ada brigadeiro Brigadayo Gitu lah guys Oke, ini bahan-bahannya guys ya Ini buat mixer nih guys Kalau yang lainnya Oh, sama nih Pakai mixer itu Ini cuma makanan biasa berarti ya Gak ada kemampuan khusus kayaknya guys Coba aku tes dulu ya Aku bakal bikin yang paling terakhir nih guys Keju plus Seres ya Let's go Keju kita ambil Dan aku bakal tambahin Seres Atau mesis Oke, lalu kita ke Ini guys Ke mesin mixer Di aduk-aduk Di aduk-aduk kayak bikin ramuan guys Ini Paling ada mesin Kenapa Tapi Kita manual ngaduk-ngaduknya ya Oke, aku bakal coba makan Apakah ada efeknya Nyam-nyam-nyam Manis banget guys Oh, gak ada efek kayak seneng gitu Atau apa Atau efeknya Eh, gitu gak ada kah Kayak makan biasa doang Aku rasain guys Padahal makanan paling pojok Aku ambil guys ya Disini resepnya udah langsung ada ya Tanpa perlu Kita bikin-bikin lagi guys Biasanya kalau rumah-rumah seperti ini Ini kan tanda tanya nih guys Kita harus bikin resepnya gitu Aku lebih suka yang kayak gitu sih guys Biar kita Otomatis kita ambil gitu Kalau kayak gini kan Males kita bikin resep Karena dah ada disini gitu guys Oke Nice lah Ini rumah coklat ya Tapi disini gak ada meja Buat makan-makannya guys Jadi kalau ada orang yang masuk kesini Langsung ke dapur dong ya Oh, mungkin langsung diarahin ke atas dulu Sama pramu sajinya ya Ayo, tempat makan di atas gitu ya Biar para pelanggan juga bisa ngeliat Para koki memasak gitu kali guys Bisa jadi ya Biar keliatan Bersihnya gitu guys Karena mungkin kan ada beberapa Restoran mungkin Gak terjaga lingkungannya guys Oke, kita naik ke atas Uh, dari tadi Bagus banget ya Entah warna lantai Temboknya kayak gini Hmm, kalau bagian atas ini Kok aku rasa sensasi seperti rumah Disco ya guys ya Bagian sini kayak gini Bagian sini ada ruangan Cuma beda desain kayak gini guys Di sini ada kaca Ada kaca gitu doang Tapi untuk posisinya kayak rumah disco Beneran loh Dan bagian sini seperti rumah Hello Kitty yang dulu sih guys ya Polong kayak gini Hmm, jadi beginilah rumahnya guys Aku kira bagian atas ini luas Ternyata gak begitu luas ya Kayak dibatasin gitu ruangannya Oke, jadi makannya disini berarti ya Di lantai dua Ntar jantai sama pramu saji di bawah Untuk harga rumah ini Kalau aku lihat disini 156 ribu Hahaha Di akun kedua aku guys Ya, namanya juga rumah ya Emang wajar mahal segitu ya 156 Gimana menurut kalian guys Dapat rumah yang bisa bikin Kue-kue coklat manis guys ya Ini kan aku Review yang di rumah Yang dipromosin di kota ini guys Nah, aku coba mau ke rumahku lah Harusnya aku udah dapet kan ini Kita cek guys Nah, ini rumah Hello Kitty yang dulu Seperti itu guys Dan ada rumah Hello Kitty yang kedua Yang ini dihadirkan PKXD guys Ini cakep juga ya Cekik Cekik Rumah burger Hello Kitty Yang sudah aku review juga ini Dan yang terbaru ini ya guys ya Dari segi desain luar Seperti ini guys Bagus sih Kayak sekolah aku rasain guys Ya, lumayan lah ya Ada logo kepala Hello Kitty disitu Yang dimana gak ngapa-ngapain guys Seperti yang burger itu Cekik Itu kan unik ya Aduh, kenapa gak digerakin ya Padahal lumayan mahal kan rumahnya segitu harganya Gimana menurut kalian guys Dengan harga Rp156.000 Apakah worth it buat dibeli Kalau menurutku Ini worth it sih guys ya Karena bagian dalam sini unik guys Kita bisa bikin makanan-makanan Coklat manis guys ya Apalagi ini kan rumah Hello Kitty Rumah yang bermerek ini guys Jadi ya wajar lah ya Dihargain pake duit asli segitu Kalian bisa lihat sendiri guys Cet temboknya dari tadi cakep semua ya Entah lantai bawah Kayak gini guys Enak gitu ngeliatnya Temboknya disitu Kita lihat guys Bukan enak dimakan maksudnya Enak dipandang gitu guys Ini kan rumahku guys Dan kalian lihat disini Ada orang ini Yang dimana ini main minigame kan Wah, kita bisa main minigame Di dalam rumah guys Rumah kita sendiri Tanpa nunggu Eventnya harus ada gitu Di Penelo Kitty ini gitu Kita kalau udah punya rumah ini Selamanya kita bisa main minigame ini guys Sama temen-temen kita Oke, ini keterangannya guys ya Disini ternyata Forniturnya cuma bisa 250 doang guys Dikit ya Walaupun aku tahu sih ya Bagian dalamnya sempit dah guys Karena dah diisi sama Peralatan untuk bikin kue coklatnya guys Tapi walaupun begitu Kenapa nggak jadi 500-in aja gitu ya Biar lebih banyak guys Oke, kita lanjut lagi guys Disini ada item baru guys Oke, disini mulai dari karpet guys Ini adalah karpet terbaru Hello Kitty Gimana menurut kalian? Kalau menurutku Ya, mantep lah ya Mirip seperti Hello Kitty Cuma nggak tahu kenapa Ini kok agak bersinar ya Kalau ke arahin ke bawah gini ya Menyalah gitu guys Wah, jadi lampu alternatif nih guys Apakah ini lampu tenaga surya ya? Aku disini surya guys Jadi tersinar ini guys Oke, disitu juga ada Tempat duduk seperti Dasi kupu-kupu Hello Kitty guys Nah, kalian lihat Kebalik ke kunarunya nih Unik ya tempat duduknya ya Tadi hampir aku kira meja loh guys Disini juga ada meja rias Ada kaca Yang dimana disini Nggak menampilkan wajah kita guys Gimana cara kita ngaca Kalau kayak gini Percuma dong ada kaca ya guys ya Dan disini nggak bisa di klik guys Untuk menyalahkan lampu gitu Oh, karena Nggak ada listrik kah Ini tenaga surya nih Aku disini nih Aku sinarin nih Sampai kapan aku lagi Oke, jadi begitu guys ya Sayang banget ya Ini meja riasnya Nggak bisa di klik Tapi untuk meja riasnya Bagus lah ya Oke, disini juga ada Ring light Dan juga HP guys Coba kita klik Wah, menyala Wah, kita bisa bikin Konten TikTok gitu ya Kita joget disini guys Iya, joget TikTok Cet, cet, cet Langsung kita upload gitu ya Tapi sayang banget Ini HP-nya Cuma pajangan doang guys Nggak bisa di klik Buat nyala apa gitu Kita menampilkan wajah kita gitu Lagi joget Tapi is oke lah Yang penting itemnya Masih bisa di klik ya Walaupun memang HP-nya Ya, nggak guna gitu Pajangan doang guys Atau kita Kalau misalnya males joget Kita bikin puding coklat gitu ya Oke teman-teman Cara bikin puding coklat Gampang banget teman-teman Nah, cara yang pertama Kalian harus siapin Makanan coklat Pokoknya guys Bukan coklat putih Bukan coklat item ya Pokoknya coklat ya coklat ya Warna coklat Habis itu kalian makan aja deh Nyam-nyam-nyam-nyam Gitu teman-teman Jangan lupa juga Ice cream coklat guys Walaupun yang ada putih-putihnya Nggak apa-apa guys Itu susu ya Jadi biar Biar lebih enak Nasa pudingnya nanti Kita makan nih Nyam-nyam-nyam-nyam Gitu ya Langkah kedua bahannya Setelah itu kalian siapkan Mixer yang bisa Kalian duduki di atasnya guys Nah, disini aku pakai mixer Batu bata biru guys Ini kuatin dan kokoh guys Kalau aku dudukin guys Nah, setelah itu kalian siapin Tipi warna-warni ya Untuk bikin puding coklat Nah, setelah itu kalian saksikan aja guys Dengan gembira-gembira gitu Saling senyum gitu Habis itu jangan lupa Emot puding guys Bayangin puding di pikiran kalian Oke, setelah itu Oke, setelah itu Nah, aku udah jadi nih guys Taraaa, pudingku jadi Dan kalian bisa deh Mendapatkan puding coklat yang enak Bagi yang bilang enak Nah, jadi itu dia Tutornya Sekian dulu ya Video kali ini Jangan lupa like Dan follow ya TikTokku YT bagi surya27 Oke Hah, melelahkan juga ya Bikin video Puding coklat Lain kali enaknya Buat video apa lagi ya Oke Lumayan juga nih Furniturnya guys Buat kita Mendrama-drama Seperti itu ya Oke, disini ada kasur guys Kasurnya wah Mewah banget ya Seperti orang habis nikahan ini guys Wah, malam pertama disini enak kayaknya guys Tapi disini aku Siang hari bolong sendirian Di kasur ini Disini juga dapat bantal guling Dan juga disitu bantal Hello Kitty ya Disini kasurnya unik ya Bentuknya bulat Bukan persegi panjang gitu ya Tapi agak ngeri juga guys Kalau aku ngeliat Bantal guling ini Karena Bayangannya pocong Pocong gitu Ih, pocong Pocong Nggak tambahin kepala pocong Gitu disitu guys Atau nggak kayak sosis gitu ya Kalau aku liat bantal gulingnya Warna kayak gini Jadi pingin makan sosis nih Disini bagian atas Seperti topi Hello Kitty ya Ada bandonya juga Oke, lanjut lagi Oh ya, ini poster yang Dimana aku liat tadi Di akun kedua Ternyata ini gratis guys Hello Kitty 50 Anniversary Lumayan nih guys Kalian update PKHD Lalu login ke dalam game-nya Tinggal claim secara gratis guys Dan kalian pasang aja Di dalam rumah kalian Oke, jadi itulah dia Furniture yang aku dapetin guys Semuanya pada bagus ya Cuman sayang banget Ini meja riasnya Nggak bisa di klik gitu guys Buat nyalahin lampu gitu kek Atau apa gitu Nah, furniture-furniture baru ini Harganya Rp. 28.500 Guys Kalau menurutku sih worth it sih ya Karena bagus-bagus semua Kalau menurut kalian Gimana furniture barunya Jelek kah Atau nggak worth it kah Komen di bawah ya guys ya Sekarang kita coba lihat Mobil ya guys ya Apakah sudah ada Di sini mobil barunya Oh, belum ada guys Kalau aku lihat di sini Coba kalau di toko mungkin Wah, kayaknya belum dihadirkan guys Nah, jadi begitulah guys Update 50 tahun Hello Kitty guys Gimana menurut kalian update-nya Dengan ada rumah baru Furniture baru Dan juga pakaian baru ini guys Komen pendapat kalian ya Kalau menurutku Ya, lumayan lah ya Ada rumah baru ini Paling bagus lah guys Di update kali ini Karena bisa bikin-bikin Makanan coklat Manis Dan juga ada mini game-nya Oke, segini dulu Untuk video kali ini guys ya Semoga teman-teman terhibur Sampai jumpa lagi Di next video guys Dadah 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 selamat menikmati